Allahu Akbar, Allahu Akbar Karena tidak hafal zikir yang harus dibaca Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi hadana bita'atih Wajajarna an maksiyatih Wa ashadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatih Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'duh Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah Alhamdulillah buji syukur kita kehadirat Allah Atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita Sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk hadir di dalam masjidnya Yang tidak lain adalah lissolati Untuk melaksanakan ibadah sholat Yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini Kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi Bahwa kita selama hidup di dunia Termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah Allahumma amin ya rabbal alamin Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu Yang mana akhlak itu dalam Islam terbagi menjadi dua Yang pertama al-awwalu akhlakun mahmudatun Yang pertama dinamakan dengan akhlak yang terpuji Yang kedua wasani akhlakun mazmumatun Yang kedua dinamakan dengan akhlak mazmumah Akhlak yang tercelah ataupun akhlak yang tidak baik Kita melanjutkan bahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu Termasuk di antara adab-adab kita melaksanakan Termasuk akhlak kita kepada Allah adalah melaksanakan perintah-perintahnya Tetapi tidak hanya cukup melaksanakan perintah begitu sahaja Namun kita kerjakan dengan semolek-moleknya Yang pada pertemuan lepas ustaz jelaskan perihal tentang sholat Ibadah sholat hukumnya wajib Kita melaksanakan sholat Tetapi apakah cukup kita hanya melaksanakan sholat Yang andikan semisal ashar maghrib itu pukul 7.30 Kemudian kita melaksanakan sholat asharnya pukul 7.15 Apakah ini yang dinamakan dengan akhlak kita kepada Allah Meskipun kita melaksanakan kewajiban itu Maka tidak hanya sekedar melakukan kewajiban Tetapi melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baik Dengan sebaik-baiknya Umpama ustaz tadi contohkan Kemudian di dalam melaksanakan ibadah sholat sendiri Para ulama menjelaskan Akhlak kita kepada Allah Tatkala atau ketika kita melaksanakan sholat Itu pada tiga perkara Yang pertama Sebelum kita melaksanakan sholat Kemudian di Yang pertama sebelum kita melaksanakan sholat Yang kedua Tatkala atau di tengah-tengah kita sholat Kemudian yang ketiga apa Selepas melaksanakan sholat Ketika sebelum melaksanakan sholat bagaimana Ini secara singkat Sebab kemarin sudah ustaz jelaskan Nanti akan ustaz sambung Sebelum melaksanakan sholat bagaimana adab kita kepada Allah Pastikan bahwa tempat atau pakaian yang kita pakai bersih daripada dua perkara Apa saja dua perkara itu Yang pertama bersih daripada najasat atau bersih daripada najis Yang kedua bersih daripada kodarot atau kadarot biasa kita sebut Apa maknanya kadarot kotoran Meskipun apabila kita sholat dengan baju yang kotor Tetapi tidak sampai kepada tingkat najis Itu tidak sampai menjadikan setidak sahnya sholat kita Umpama baju kita itu kotor disebabkan kerana lumpur semisal Atau baju kita kotor Disebabkan kerana adanya dawah atau tinta semisal Tidak menjadikan sholat kita tidak sah Tetapi bagaimana pertanggung jawaban kita dihadapan Allah Kalau sholat saja kita memakai baju yang demikian Sementara ketika kita menghadap makhluk Atau dihadapan makhluk Allah Yang derajatnya lebih mulia dibandingkan dengan kita Kita berusaha untuk memperbaiki penampilan kita atau baju kita Di dalam kitab Minhajul Abidin Itu Imam Al-Ghazali mengkisahkan Ada seorang ulama Yang ulama ini ketika dijemput di suatu majlis Tidak pernah datang Dijemput itu tidak pernah datang Lalu ditanya Wahai engkau ulama Wahai engkau orang yang ahli ilmu Kenapa setiap engkau dijemput di suatu majlis Engkau tidak pernah datang Itu kenapa Lalu jawab beliau itu begini Ketika kita mendatangi majlis-majlis tertentu Kita akan mempersiapkan Ketika engkau menghadiri majlis-majlis tertentu Engkau akan mempersiapkan bajumu Waktumu jangan sampai terlambat Kemudian memakai minyak wanginya yang harum Tujuannya apa? Tujuannya supaya dilihat oleh orang lain Bahwa penampilan kita molek Tidak bau busuk Baju kita bersih dan seterusnya Tetapi aku belum boleh yang demikian ini dihadapan Allah Maka saya tetap mengutamakan Menghadap kepada Allah Dengan memakai baju yang molek Yang bersih Tetapi aku belum mampu Sementara kita justru mampu ketika menghadap makhluknya Allah Kita memakai yang demikian Maka selama aku belum mampu Untuk menghadap kepada Allah Dengan memakai baju yang paling the best Umpamanya Dengan tempat yang bersihnya Dengan baju yang moleknya Kemudian dengan minyak wanginya Selagi aku belum mampu demikian Maka aku tak nak menghadap makhluk Dalam majlis-majlis yang demikian Boleh paham ya kalimat saya ya Itu sampai demikian Masya Allah Kalau kita bagaimana Ya seperti itu ustad Seperti itu yang mana Ya seperti itu Kalau kita datang di majlis Pakai baju yang the best Tapi kalau kita datang di majlis Cukup-cukuplah menutup aurat saja Nah ini kita Terbalik kita Kemudian adab kita Di dalam sholat Yang pertama tadi itu sebelum sholat Yang kedua adalah Di dalam sholat Dan yang ketiga adalah Selepas melakukan ibadah sholat Ustaz lanjutkan Yang selepas melakukan ibadah sholat Sebab di tengah-tengah sholat Kemarin sudah ustaz jelaskan panjang lebar Selepas melakukan ibadah sholat Apa adab kita kepada Allah Doa Bukan terus langsung pergi Assalamualaikum Assalamualaikum Terus langsung pergi Bukan semacam itu Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Seorang ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani Beliau ini seorang ulama yang hidup pada zamannya Imam Musyafi'i Dan Imam Malik Siapa? Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani Beliau ini ulama yang kaya raya ceritanya Jadi riwayat beliau Ini riwayat beliau Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani Seorang ulama yang kaya raya yang hidup pada zamannya Imam Musyafi'i Di antara Imam empat Imam Musyafi'i, Imam Malik, Imam Hanbali, dan Imam Hanafi Itu yang paling miskin sekali itu adalah Imam Musyafi'i yang paling miskin Suatu hari Imam Musyafi'i ini Datang di rumahnya Ulama yang bernama Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani Datang ke rumahnya Ketika datang ke rumahnya Imam Musyafi'i melihat di meja Di ruang tetamu Atau di meja ruang tetamu Itu banyak tumpukan-tumpukan harta Apa? Banyak tumpukan-tumpukan harta Lalu Imam Asyafi'i ini ingkar Wahai engkau Wahai engkau orang yang Wahai engkau Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani Aku melihat hartamu ini di ruang tetamu Di ruang tetamu Kau tumpuk di ruang tetamu Ketika ada orang datang bertetamu Di rumahmu Pasti akan melihat harta-harta yang kau tumpuk Di atas meja di ruang tetamu itu Lalu dimana sifat zuhudmu? Kata Imam Asyafi'i Dimana sifat zuhudmu? Kau tampakan harta-hartamu di hadapan orang Lalu dimana sifat zuhudmu? Itu jawaban beliau Jawaban Syekh Abdul Hamid bin Abdul Rahman Asuhaybani itu begini Wahai Imam Asyafi'i Apakah engkau tidak bersetuju Kalau ada orang yang alim Itu kaya raya Apakah engkau tidak bersetuju Kalau ada orang soleh itu kaya raya Coba sekarang seandainya Uang ini Kalau engkau tidak bersetuju Ada orang yang ahli ilmu Kemudian ada orang soleh kaya raya Sekarang saya mau tanya Kata Syekh Abdul Hamid Asuhaybani Andekan hartaku ini Aku berikan semuanya kepada orang zolim Agak-agak macam mana Wahai Imam Asyafi'i Kalau engkau tidak bersetuju Orang soleh kaya Lalu andaikan harta saya Ini saya berikan kepada orang zolim Atau orang fasek Macam mana Kemudian Imam Asyafi'i terdiam Kenapa para jamaah yang dirahmati oleh Allah Sebab ada satu makola Makola itu berbunyi Ni'mal malulir rajulis solihi Sebaik-baik harta itu apabila dimiliki oleh orang soleh Kenapa? Sebab harta yang dimiliki oleh orang soleh Dia tahu bagaimana cara memperlakukan Atau menggunakan harta tersebut Tentu sesuai dengan jalan kebaikan Tapi kalau orang kaya itu adalah orang yang zolim-zolim Semisal Maka sudah pasti hartanya digunakan untuk kemaksia Kemaksiatan Maka silahkan kalau para jamaah ustad Saya punya cita-cita jadi orang kaya Molek tapi soleh dulu Apa? Soleh dulu? Soleh dulu Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Itu yang pernah Khuyira Sulaimanu Di dalam kitab Irsyadul Ibad Pada bab yang pertama Itu diterangkan bahwa pernah Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Allah Khuyira Sulaimanu alaihi salamu Bainal mali wal mulki wal ilmi Itu pernah Nabi Sulaiman itu ditawarkan Wahai Sulaiman Engkau memilih mana di antara tiga ini Harta Jawatan Atau ilmu Maka bagaimana Faktaro al ilma Maka Nabi Sulaiman memilih ilmu Dibandingkan dengan dua benda ini Harta dan jawatan Fa'uti al mulku wal malu lihtiyarihi al ilma Kerana Nabi Sulaiman memilih ilmu Allah bukan hanya memberikan ilmu Tetapi Allah memberikan dua benda yang tidak dipilih oleh Nabi Sulaiman Berupa apa Berupa harta dan jawatan Kerana dengan ilmu itu Kita boleh mendapati jawatan dan harta Tetapi belum tentu dengan harta dan jawatan Kita boleh mendapati ilmu Begitulah Warang jamah yang dirahmati oleh Allah Apa saja adab-adab dalam berdoa Adab-adab dalam berdoa Kemarin Ustadz sebutkan secara ringkas kemarin Yang pertama adab-adab di dalam doa Sebelum kita Sebelum kita Memohon kepada Allah dengan isi doa Maka diawali terlebih dahulu Dengan mengucapkan pujian terlebih dahulu kepada Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji teruntumu ya Allah Zat yang maha menguasai sekalian alam Kita puji Allah terlebih dahulu Kemudian adab yang kedua Selepas kita memuji kepada Allah Adalah bersolawat kepada Bagina Nabi sallallahu alaihi wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Bersolawat Kenapa? Pernah ada seseorang Selepas melakukan ibadah sholat Lalu orang ini selepas salam Salamualaikum Orang ini berdoa Allahumma gfirli warhamni Ya Allah semoga engkau mengasihi aku Ya Allah semoga engkau mengampuni aku Lalu bagina Nabi tegur orang ini Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Ajil tayarajul Wahai engkau laki-laki Betapa tergesah-gesahnya engkau di dalam berdoa Jadi ketika engkau berdoa Mulailah terlebih dahulu Dengan memuji kepada Allah Kemudian bersolawat kepadaku Kata bagina Nabi Ayo Macam mana doa kita setakat ini Apakah kita mulai dengan pujian kepada Allah Kemudian bersolawat Atau terus kita isi dengan doa Jawabnya Tidak kedua-duanya Ustaz Macam mana tidak kedua-duanya Sebab kita tidak pernah berdoa Nah itu jawabannya Ya Allah Ya Karim Orang jamah yang dirahmati oleh Allah Bagina Nabi Bagina Nabi itu Orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk syurga Tetapi dalam satu hari Itu tidak kurang daripada 70 kali Bagina Nabi berdoa Memohon ampunan kepada Allah Dengan mengucapkan kalimat astagfirullah Itu tidak kurang daripada 70 kali Orang jamah yang dirahmati oleh Allah Para jamah yang dirahmati oleh Allah Kemudian yang kedua Yang ketiga Adab kita dalam berdoa adalah Berhusnudun Bersangka baik Berperasangka baik kepada Allah Atas doa yang kita mohon kepada Allah Kalau doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Berperasangka baik Jangan pernah kita memohon kepada Allah Berdoa kepada Allah Tetapi dalam hati kita Mungkin ini tidak dikabulkan oleh Allah Tak boleh yang demikian ini Para jamah yang dirahmati oleh Allah Kita kena yakin Kenapa? Dalam ayat Al-Quran Allah sampaikan Wa'idha sa'alaka ibadi anni fa'ini korib Ya Muhammad Andai kan ada diantara hambaku yang bertanya kepadamu perihal tentang aku Kata Allah di dalam ayat Al-Quran Ya Muhammad Apabila ada hamba-hambaku bertanya kepadamu perihal tentang aku Allah maksudnya Maka jawablah fa'ini korib Sungguh aku adalah zat yang dekat kepadanya Ujibu da'watadda'i idha da'an Dan aku akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang memohon kepadaku Allah akan mengabulkan doa kita Para jamah yang dirahmati oleh Allah Ustaz Saya ini berdoa tiap-tiap hari Dengan doa yang sama Tapi nyatanya Allah belum kabulkan doa-doa Ustaz Katanya tadi kalau berdoa Allah akan kabulkan Buktinya kita doa tiap-tiap hari Semoga diberikan kekayaan contohnya Semoga diberikan jawatan Tapi nampak biasa-biasa kaya pun tidak Jawatan pun juga tidak ada Berartikan Allah tidak kabulkan doa kita Para jamah yang dirahmati oleh Allah Perhatikan mulai-mulai Allah itu zat yang maha tahu Allah itu zat yang maha mengetahui Mana yang terbaik untuk hamba-hambanya Belum tentu apa yang kita nak itu terbaik untuk kita Sebab Allah maha mengetahui Apa yang terbaik terhadap diri kita Contohnya begini Saya logikakan begini Kita punya anak kecil Lalu anak kecil kita itu Ada tidak? Anak kita yang masih kecil Tidak suka makan aiskrim Semuanya pasti suka makan aiskrim ya Semuanya minta aiskrim Lalu anak kita itu tiap-tiap hari Meminta kepada kita Wahai ayahku, wahai ibuku Aku nak minta belikan aiskrim dan seterusnya Sementara orang tuanya tahu Apa yang terbaik untuk anaknya Itu agak-agak dibelikan aiskrim atau tidak Kalau itu membahayakan terhadap anaknya Tentu tidak dituruti Sama halnya ketika kita berdoa kepada Allah Ternyata Allah tidak menuruti Allah tidak mengabulkan doa kita Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya Kita doa ya Allah semoga kau berikan aku kekayaan Allah tidak berikan kita kaya Itu yang terbaik bagi kita Mungkin Kita itu belum sanggup Untuk menerima daripada Harta yang oleh Allah berikan kepada kita Belum sanggup macam mana Andaikan kita diberikan kekayaan Mungkin hati kita sombong Sehingga Allah belum berikan kekayaan kepada kita Allah belum berikan jawatan kepada kita Oh mungkin Andaikan Allah berikan jawatan kepada kita Kita belum siap Akhirnya kita tidak boleh berlaku adil Begitulah Kita ambil hikmahnya Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Jadi terkadang Kebaikan-kebaikan yang oleh Allah berikan kepada kita Itu melalui kekurangan kita Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Contohnya begini Ustaz nak ajak para jamaah untuk berfikir Andai kan kita punya anak lima Perhatikan ini Andai kan kita punya anak lima Yang semua anak kita itu menjadi orang yang kaya raya semuanya Semuanya punya jawatan tinggi semuanya Atau kita punya anak lima Semuanya menjadi orang-orang yang alim Misal Agak-agak kita itu bahagia apa tidak Jawabnya Bahagia ya Bahagia senang Karena bahagianya itu Kita seringkali menceritakan Oh anakku lima Semuanya kaya-kaya Anakku lima Semuanya jadi orang-orang yang ahli ilmu Karena sangat bahagianya kita Sehingga menceritakan kepada orang lain Kemudian Andai kan kita itu punya anak lima Yang empat Ini menjadi orang kaya raya Atau orang yang menjadi ahli ilmu Sementara yang satu itu bodoh Itu agak-agak kita sedih apa tidak Ayo coba Ustaz nak ajak berfikir ini Punya anak lima Yang empat ahli ilmu Yang satu bodoh sekali Atau yang empat ini kaya raya Yang satu miskin sekali Agak-agak kita sebagai orang tua ini sedih apa tidak Sedih ya Sedih Tetapi para jamah yang dirahmati oleh Allah Terkadang Allah menyelamatkan kita Itu disebabkan kerana anak kita yang bodoh tadi itu Terkadang Allah menyelamatkan kita Itu terkadang kerana anak kita yang miskin itu Menyelamatkan daripada apa? Menyelamatkan daripada sifat sombong Kalau anak kita lima semuanya alim-alim semuanya Mungkin di dalam hati kita sombong dengan orang lain Oh tengok anakku semuanya ahli-ahli ilmu Oh tengok anakku lima semuanya kaya raya Tetapi asbab Allah tidak menjadikan Anak kita satu tadi itu Menjadi orang alim atau orang yang kaya raya Menyelamatkan orang tuanya Supaya tidak sombong Faham ya ini ya Terkadang kekurangan yang oleh Allah berikan kepada kita itu Ya tetap ada hikmah-hikmahnya Ya sama Kita miskin Padahal kita doa ya Allah Semoga kau berikan kekayaan Supaya apa? Supaya kita tetap istiqomah Di dalam melakukan ibadah Khasnya ketika berdoa Sebab banyak orang-orang yang oleh Allah diberikan kekayaan Asalnya ahli ibadah Minta kaya Asalnya ahli ibadah Miskin Minta kaya Minta jawatan Allah berikan kaya Allah berikan jawatan Lupa dengan ibadahnya Banyak Bukan hanya satu dua orang banyak Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Masya Allah Saya ini punya banyak pelajar yang mayoriti pelajar-pelajar saya itu ya Daripada kalangan Jadi saya banyak punya pelajar yang mayoriti Pelajar-pelajar saya itu Orang tuanya itu kebanyakan tidak berkemampuan Mereka boleh menghafal Al-Quran Boleh belajar ilmu ugama Itu kebanyakan orang tuanya kebanyakan tidak berkemampuan Lalu selepas pelajar ini Pelajar ini jadi orang yang ahli ilmu Hafal Al-Quran Kemudian balik ke kampungnya Kemudian dia bekerja Kemudian dia kaya raya Itu yang ustaz sedihnya Di antara mereka itu sikit sekali Anak-anaknya yang dipondokkan itu sikit sekali Mereka boleh bernasib yang semacam itu disebabkan Karena mengetahui ilmu ugama Tapi anaknya sikit sekali yang dipondokkan Sikit sekali Itu dah banyak-banyak yang Kalau kita ya Sobalah intropeksi diri Ya Allah Nanti ketika saya mati Itu yang siapa sih yang berhak untuk Mendoakan atau membaca talqin Atau membaca tahlil untukku Ya Allah Anak-anak kita yang berhak Bukan ustaznya Saya ini ya seringkali dijemput Kalau ada orang mati itu kan biasanya Sehari dua hari sampai berat tiga hari ya Di talqin di kubur Ada ya adat semacam itu ya Jadi hari pertama Hari kedua dan hari ketiga Minta ustaznya datang ke kubur untuk mentalkin Apa bahasa sini? Mentalkin ya Mentalkin Mentalkin Itu ya saya kalau disuruh oleh orang kampung Saya akan tanya Kemana anak-anaknya? Saya akan tanya Sebab yang berhak mendoakan orang tuanya itu ya Anak-anaknya bukan ustaznya Nah ini Para jamaian dirahmati oleh Allah Para jamaian dirahmati oleh Allah Kemudian yang keempat Adab kita dalam berdoa Itu kena mengakui akan dosa-dosa yang kita perbuat Meskipun kita tidak secara mata melakukan maksiat Tetapi ketika kita berdoa Allahumma gfirli warhamnis Misal Kita mengakui ya Allah Aku adalah makhluk yang penuh dengan dosa Meskipun kita itu secara mata Tidak melakukan maksiat Umpama zina Mencuri Merompak Minum khumar Hisap dadah Umpama tidak melakukan demikian Tetapi ketika kita memohon ampunan kepada Allah Kita akui bahwa kita adalah manusia yang banyak dosa-dosanya Para jamaian dirahmati oleh Allah Apa dikira? Bahwa maksiat itu harus Maksiat itu berupa mencuri Merompak Berzina Apakah hanya itu saja? Tidak Ada maksiat-maksiat yang mungkin tiap hari Kita kerjakan Tetapi kita tidak menyadarinya Umpama apa maksiat itu Mengeluh dengan pemberian Allah Apa? Mengeluh Bahasa sini apa namanya? Mengeluh ya Mengeluh Hari ini kita kerja Lalu ternyata kita letih Tapi tidak dapat uang Kita mengeluh Ya Allah Betapa letihnya aku Ya Allah bekerja Tapi tak ada hasil Mengeluh Kita bermaksiat yang demikian ini Merasa kalau Allah tidak adil Terhadap diri kita Hati-hati yang demikian ini Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Ustaz Macam mana supaya kita tidak mengeluh Dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita Atas rizki yang oleh Allah berikan kepada kita Macam mana supaya kita tidak mengeluh Dengan rizki yang oleh Allah berikan pada saat itu Meskipun harta itu atau rizki itu Sikit tidak banyak Itu macam mana? Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Supaya kita tidak mengeluh Dengan apa yang oleh Allah berikan kepada kita Meskipun itu sikit Maka berfikirlah bahwa Itu sudah cukup untuk kita makan hari ini Sementara hari esok Kita belum tentu masih ada di dunia Orang itu merasa tidak cukup Karena merasa bahwa hidupnya masih lama Masih satu minggu, dua minggu, tiga minggu, setahun, dua tahun Sehingga merasa tidak cukup Tapi kalau kita merasa Ya Allah rizki ini cukup untuk aku makan hari ini Ya Allah Alhamdulillah aku bersyukur kepada engkau Ya Allah Sebab esok belum tentu saya masih ada di dunia Sehingga kita akan selalu menerima Apa yang oleh Allah berikan Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Saya ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Saya ini punya taurikot Taurikot apa taurikot itu Saya punya kebiasaan Saya ini punya kebiasaan Kalau saya ini punya kebiasaan Tak nak menyimpan makanan yang sudah jadi Ini memang kebiasaan saya Semenjak dahulu kala Entah mula daripada tahun berapa Jadi saya tidak pernah menyimpan makanan-makanan Yang sudah jadi itu tidak pernah Umpama ya makan apa nasi atau sayur Saya tidak pernah menyimpan Kalau hari itu saya lapar Saya masak Kenapa kebanyakan Ini kebanyakan kalau saya Semisal saya menyimpan sesuatu Untuk saya persiapkan makan malam ini Semisal petang tadi saya masak Nanti saya gunakan untuk makan malam ini Itu kebanyakan tidak kemakan Di manjid ada tahlil Diajak makan Akhirnya malam tidak makan Akhirnya apa? Mubadhir Itu menjadi taurikot saya Menjadi taurikot saya Dan sebaliknya Kalau saya menyimpan makanan Yang saya persiapkan Untuk makan di malam hari Contohnya Maka ketika saya mengaji Lalu diajak oleh jamah Atau pengurusi majid Itu saya tidak akan pernah nak Kenapa? Saya takut menyanyiakan Rizki yang oleh Allah Sudah saya Yang oleh Allah Sudah diberi Diberikan Alhamdulillah Sampai sekarang Mujurnya Majid ini Tak pernah ajak makan lagi Guru Guru Kalaupun diajak ya Karena perjalanan saya jauh ya Saya tak nak juga Saya ini pagi Masya Allah Jadi kalau hari Jumat Hari Sabtu Cerita Siki Ini Ustaz Masya Allah Letih sekali Jadi kalau mula Daripada malam Jumat Ustaz ada Malam Jumat Ustaz ada pengajian Di majid Mukim Jembal Majid Mukim Jembal Yang sekarang dalam pembinaan Kemudian subuhnya Subuh Jumat Ustaz ada pengajian Di majid wakaf CI Yang depan Kaltek Ya Tahu ya Depan Kaltek Kemudian Itu subuhnya Kemudian nanti Pukul 9 Ustaz ada pengajian Kuliah Duhak Di salah satu majid Di kampung Di kampung Rebek Kemudian nanti Sebelum Jumat Ustaz ada pengajian Sebelum Jumat Kemudian malamnya Ustaz hadir Di majid ini Hari Sabtunya Pagi Ustaz mengisi Pengajian Di majid Padang Tembak Padang Tembak Subuh Sabtu Nanti subuh malamnya Ustaz di Tanah Merah Jadi kalau hari Jumat Dan Sabtu itu Masya Allah Letih Jadi minta maaf Kalau semisal Hari ini nampak Wajah Ustaz letih Ya memang letih Para jamah Yang dirahmati Aleh Allah Yang pertama Yang keempat Adab kita dalam berdoa Itu mengakui Dosa-dosa yang kita perbuat Entah itu Dosa yang nyata oleh mata Ataupun tidak nyata oleh mata Para jamah yang dirahmati oleh Allah Hal ini berdasarkan hadis Yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib Radhiallahu anhu Bahwa bagina Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bersabdo Innallahu alaihi wasallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Sungguh alaihi wasallahu 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 alai kemudian yang kelima yang kelima yang kelima adab ketika kita berdoa yang kelima apa? yang kelima itu bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh nah contoh bersungguh-sungguh dalam berdoa itu tidak cukup sekali apa? tidak cukup sekali karena ada satu riwayat bagi Nabi Muhammad SAW itu ketika berdoa itu sampai mengulang tiga kali doanya dalam salah satu keterangan yang diriwayatkan oleh sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu'an para jamah yang dirahmati oleh Allah selepas bagina Nabi SAW itu selesai melakukan ibadah sholatnya rofa'at sautahu bagina Nabi itu mengeraskan suaranya nah ini dalil dimana kita kalau selepas melakukan sholat lalu kita berzikir zikirnya dengan suara kekeras sebab ada majid-majid tertentu ketika selepas melakukan sholat itu imamnya tidak mengeraskan suaranya dalam berzikir maknanya bagaimana imam zikir sendiri makmum juga zikir sendiri-sendiri nah ini ada dasarnya bahwa pernah bagina Nabi ketika selepas melakukan sholat lalu bagina Nabi mengeraskan suara ketika berdoa para jamah yang dirahmati oleh Allah meskipun ya ada riwayat-riwayat dulu ketika zaman sahabat itu orang ketika sholat di sholat berjamaah itu imam berzikir ya berzikir seorang artinya tidak dengan menggunakan suara keras kemudian makmum pun berzikir juga tidak menggunakan suara keras berzikir seorang-seorang masalahnya kalau dulu itu orang itu faham zikir apa yang dia hendak baca sehingga imam zikir seorang kemudian makmum zikir seorang-seorang nah kalau zaman sekarang kenapa imam mengeraskan bacaan zikirnya supaya apa supaya boleh diikuti oleh makmum andekan imam ini zikirnya senyap-senyap atau tidak mengeraskan suaranya makmumnya berzikir dengan berzikir seorang-seorang boleh jadi malah justru makmumnya tidak berzikir karena tidak hafal zikir yang harus dibaca begitulah faham ya ini ya makanya imam suaranya dikeraskan diikuti oleh makmumnya oleh jamaahnya supaya selaras atau sama zikirnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah terkadang saja imam saja zikirnya keras jamaahnya tidur terkadang pun masih demikian apalagi kalau imamnya zikirnya pelan-pelan tidak bersuara tidur semuanya apa tidur semuanya ya Allah ya karim para jamaah yang dirahmati oleh Allah dulu ketika saya belajar di pondok namanya pondok langitan jamaah boleh tengok tempat pondok saya dulu belajar namanya pondok langitan boleh ditengok dalam youtube banyak video-video yang ustadz letak dalam dalam youtube namanya pondok pesantren langitan itu tok guru itu ketika solat subuh selepas assalamualaikum assalamualaikum lalu zikir astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kemudian selepas zikir itu kemudian membaca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah itu tok guru terus berjalan jadi yang lain pelajar membaca la ilaha illallah tok guru itu bangun daripada tempat duduknya berjalan pusing pusing dari soft satu soft satu dengan membawa rotan yang panjang sekali rotan itu jadi kalau tengok ada pelajar yang tidur itu di rotan bung goya gitu itu masya Allah kalau iya kalau pelajarnya cuma seratus atau dua ratus pelajarnya itu ribuan pelajarnya lapan ribu lima ratus pelajarnya itu tok guru jalan satu 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 kalau tengok pelajar yang apa namanya mengantuk itu di rotan sampai suaranya itu daripada soft yang paling terakhir itu terdengar suaranya suara rotan itu sehingga dipastikan kalau subuh itu semuanya tidak ada yang tidur tidak ada yang tidur dengar suara rotan saja udah hilang ngantuknya nah kalau zaman sekarang para jamaah minta-minta maaf saya ini pernah kejadian di pondok tempat ustad mengajar ada pelajar di rotan mengadu kepada orang tuanya kalau dia di rotan oleh ustadnya orang tuanya datang ke pondok membawa polis membawa polis direpot ustad ini yang menghadapi siapa kebetulan yang menghadapi saya saya ditanya kenapa pelajar ini di rotan oleh wargan saya kata anakmu ini tak nak melaksanakan sholat orang sholat sudah sholat berjamah anakmu tidur maka saya rotan demi kebaikan anakmu kalau anakmu tak nak baik disebabkan kerana saya rotan tadi itu maka tolong anakmu bawa pulang saja ajarkan anakmu ilmu ugama oleh orang tuanya ajarkan ke rumah saja kalau semisal tak nak di roh tak nak di rotan sebab tadi itu bukankah di dalam ilmu fikoh itu kita diajarkan begini anak kita semenjak kecil kita ajarkan sholat kalau sudah usia 8 ada yang mengatakan usia 10 tahun kalau anak kita tak nak melakukan sholat maka boleh di rotan boleh dipukul di tempat yang tidak berbahaya nah ini anaknya sudah usia 15 tahun masya Allah orang tuanya diam minta maaf ustaz-ustaz memang betul katanya saya tidak boleh mengajar saya serahkan anak ini kepada ustaz katanya Alhamdulillah sekarang itu pelajarnya duduk ke ayaman sekarang duduk ke ayaman jadi ketika bagina nabi itu berdoa dengan mengeraskan suaranya lalu bagina nabi itu berdoa sampai mengulangi 3 kali apabila ada kalimat-kalimat yang disitu meratap apa ya bahasa meratap ya contohnya itu begini loh dalam doa selamat kita itu kan ada Allahumma inna nas'aluka selamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maufiratan ba'dal mutna kemudian ada kalimat Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut ya Allah semoga engkau memberikan pertolongan kepada kami ketika peristiwa sakaratil maut karena kita tahu sangat dahsyatnya sakaratil maut itu kita tahu bagaimana rasa sakitnya sakaratil maut itu dan penentuan apakah kita mati dalam keadaan molek atau tidak molek ditentukan ketika sakaratil ma sakaratil maut akhirnya apa ketika kita berdoa karena betul-betul memohon kepada Allah doa ini kita ulang 3 kali itu ya banyak diamalkan Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut sampai 3 kali menunjukkan bahwa kita memang betul-betul memohon kepada Allah kepada Allah para jamahian dirahmati oleh Allah kemudian adab kita dalam berdoa yang lainnya adalah yang keberapa tadi ke 6 apa ke 5 selanjutnya adalah ketika kita berdoa sebelum kita mendoakan orang lain maka terlebih dahulu kita mendoakan diri kita sendiri contohnya bagaimana contohnya ada doa apa namanya robbanau firlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman ya rob ya tuhan kami berilah ampunan kepada kami manusia terhadap kita ini dan saudara-saudara kami nah ini berarti mendoakan diri kita sendiri kemudian baru oranglah orang lain robbanau firlana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman ya Allah semoga engkau mengampuni kami dan saudara-saudara kami alladzina sabakuna bil iman yang telah beriman lebih dahulu dibandingkan dengan kami doakan diri kita sendiri kemudian apa lagi banyak robbanau firli wali wali daya walil mu'minina yaumai yakumul hisab mendoakan diri kita sendiri para jamah yang dirahmati oleh Allah lalu bila dalam berdoa itu para jamah ada waktu-waktu yang mustajabah waktu apa mustajabah mustajabah waktu dimana bila kita berdoa Allah akan kabulkan doa kita bila ustaz waktu-waktu yang mustajabah itu secara singkat semoga masa kita cukup yang pertama adalah pada waktu tengah malam ini waktu-waktu yang mustajabah pada waktu apa tengah tengah malam di dalam satu hadis perihal tentang fabilah berdoa di waktu malam ada satu hadis yang hadis itu berbunyi begini sab'atun berdoa kepada Allah yang berdoa kepada Allah orang antara orang satu-satunya ibadah yang membedakan antara orang munafik dan orang yang bukan munafik adalah ibadah di waktu malam perhatikan ini mulai-mulai satu-satunya ibadah satu-satunya yang membedakan antara orang munafik dengan orang yang tidak munafik adalah ibadah di waktu malam jangankan orang yang tidak munafik eh jangankan orang munafik orang yang tidak munafik saja umpama kita-kita ini itu pun berat melakukan ibadah di waktu malam apalagi orang munafik maka di dalam kitab ta'limul muta'alim itu diterangkan oleh Syekh Azhar Nuju ada seorang ulama yang tiap-tiap malam dia melaksanakan ibadah kiamul lain tiap-tiap malam dia berkesempatan untuk doa di waktu malam suatu hari ulama ini tertidur akhirnya apa tidak bangun di waktu malam bangun-bangun sudah waktu subuh ulama ini nangis menangis dan menangis lalu dijelaskan kenapa engkau menangis sebab aku tiap-tiap malam boleh melakukan ibadah kiamul lain kemudian satu malam karena sangat letihnya aku tertidur sehingga aku tidak bangun di waktu malam aku menangis jangan-jangan Allah sudah tidak lagi sayang kepada aku tidak memberikan kesempatan pada malam itu untuk melaksanakan kiamul lain orang ini menangis karena oleh Allah tidak diberikan kesempatan satu malam untuk bangun di waktu malam masya Allah kalau kita bagaimana kalau kita kan sebaliknya kalau sholat malam kita malah justru menangis menangis bagaimana oh letih dah ustaz menangis kita itu bedanya kita ya Allah ya karim para jamaah yang dirahmati oleh Allah ustaz apakah kiamul lain itu harus berupa sholat tidak perhatikan mulai-mulai kiamul lain itu tidak harus berupa sholat tahajud sholat-sholat yang lain itu tidak syekh nawawi di dalam kitab at-tibian fi adabi hamalatil quran beliau menjelaskan apapun ibadah perhatikan apapun ibadah ibadah itu ya berupa baca al-quran ya ibadah doa ya ibadah apapun bentuknya ibadah apabila dikerjakan di waktu malam maka dinamakan dengan ibadah kiamul kiamul lain masya Allah para jamah yang dirahmati oleh Allah yang kedua yang kedua waktu yang mustajabah itu adalah doa yang mustajabah atau doa yang apabila kita doa Allah akan mengabulkan di antara azan dan ikumat azan selesai kita menunggu sholat kemudian ikumat nah di tengah-tengahnya itu apabila kita berdoa waktu yang mustajabah mustajabah jom kalau boleh azan kita berdoa kemudian di tengah-tengah azan itu kita perbanyak berdoa antara azan dan ikumat insya Allah boleh tak boleh ustaz jangankan azan dan ikumat terkadang saja ikumat saja tidak dengar pergi majed sudah sampai ikumat kemudian selanjutnya waktu yang mustajabah ketika kita berdoa adalah di saat atau ketika kita dalam keadaan sujud dalam keadaan sujud maka banyak dipraktikan ini ketika kita sujud apa namanya ketika kita sujud ketika kita melaksanakan sholat hajat ketika kita melaksanakan sholat hajat satu rokat dua rokat nah di sujud yang terakhir itu biasanya imam kan sujudnya lama membaca doa lama membaca doa apakah harus di sujud yang terakhir jawabnya tidak mana-mana sujud kita boleh fahamnya ini ya mana-mana sujud kita boleh para jamaah yang dirahmati oleh Allah kenapa di waktu sujud ini perhatikan molek-molek para ulama tasawuf itu menjelaskan begini kenapa di waktu sujud satu-satunya gerakan di dalam sholat yang kita betul-betul menikmati gerakan tersebut adalah di waktu sujud di waktu sujud contohnya begini kalau semisal kita itu contohnya kalau semisal kita berdiri semisal kiam kita lama mungkin kaki kita letih ketika kita ruku semisal lalu orang itu mengantuk memungkinkan dia jatuh misal tapi ketika sujud wah tenang bahkan dalam keadaan ngantuk-ngantuk pun juga wah tenang sujudnya satu-satunya gerakan yang nikmat di dalam sholat itu sujud yang pertama yang kedua sujud itu adalah sebagai bentuk penghambaan seorang hamba di saat ketika kita berdiri hati kita mulut kita atau anggota tubuh kita itu masih ada di atas di saat kita ruku pun juga sama masih ada di atas lagi kepala kita tapi ketika kita sujud semuanya kebawah bentuk penghambaan kita kepada Allah makanya ketika Allah perintahkan kepada iblis itu bukan untuk ruku bukan untuk apa tetapi untuk sujud kepada Nabi Adam sujud bermana hormat maka ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah sujud itu ya atau dalam keadaan sujud itu ya kita hanya kepada Allah Ta'ala hati-hati kalau ada orang perintahkan kepada kita untuk sujud di kakinya tak payah kita kerjakan kemudian selanjutnya kemudian selanjutnya selanjutnya waktu-waktu yang mustajabah adalah ketika hari Arafah ketika apa hari Arafah pada tarikh 9 dan 10 Dulhijjah kita berdoa nah pada waktu-waktu itu doa itu mustajabah kemudian selanjutnya doa yang mustajabah atau waktu yang mustajabah adalah doa yang kita lafalkan antara solan doa yang kita lafalkan atau kita doakan antara solat asar dan solat maghrib di hari jumat apa selepas asar antara asar dengan maghrib pada hari jum pada hari jumat maka ada satu torikot ada satu torikot ad-tijaniyah namanya torikot ini ada torikot ad-tijaniyah itu kalau pada hari jumat selepas asar itu ketika solat ketika solat asar di majid itu jamahnya tidak ada yang keluar sampai daripada adhan maghrib itu tidak ada yang keluar diisi apa diisi dengan tadi itu zikir berdoa oh ternyata memang waktu itu adalah waktu mustajabah jumlah kalau boleh semisal kalau semisal kita ya sesekali semisal seminggu sekali atau satu bulan sekali semisal kalau hari jumat kita sudah duduk di majid selepas asar sampai daripada adhan maghrib boleh macam mana boleh ustad isya pun terkadang datang ke tak datang nah ini kita selanjutnya dan yang terakhir adalah waktu yang mustajabah waktu-waktu yang mustajabah ketika kita berdoa adalah ketika 10 hari terakhir daripada bulan ramadhan kenapa sebab diterangkan bahwa 10 terakhir daripada bulan ramadhan itu terdapat ada satu malam yang malam itu disebut dengan malam apa laylatul qadar laylatul qadar para jamah yang dirahmati oleh Allah jom kalau boleh tapi jangan kita pilih-pilih ustad kalau bulan ramadhan maknanya tarikh 1 sampai tarikh 20 kita ibadah biasa-biasa saja ustad nanti kalau sudah 10 terakhir baru kita memperbanyak ibadah supaya kita mendapati malam laylatul qadar perhatikan mulai-mulai para ulama menjelaskan termasuk ciri-ciri orang yang mendapati malam laylatul qadar itu adalah ketika masuknya awal bulan ramadhan sampai akhir daripada ramadhan dia memperbaiki daripada ibadahnya bukan hanya pada 10 tarikh 10 terakhir daripada bulan ramadhan sahaja mula daripada awal dari awal gak pernah pergi ke mahjid dari awal gak pernah mengaji al-quran baru 10 terakhir nak mengaji al-quran belajar apa namanya datang solat berjad di mahjid kenapa datang di mahjid nak dapat malam laylatul qadar laylatul qadar dari mana didapat nah ini pahamnya ini ya jangan pilih-pilih para jamaah yang dirahmati oleh Allah cukup insyaallah kita lanjutkan pada minggu hadapan insyaallah perihal tentang akhlakun mahmudatun sudah selesai insyaallah kita akan membahas yang kedua apa akhlakun mazmumatun akhlak yang tidak baik dan perlu kita hindari daripada diri kita apa saja akhlak mazmumah itu insyaallah ustaz baca pada perteman minggu yang akan datang mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh